Sesampai di Mekah, Wais tetap menggendong ibunya untuk bertawang di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, akunilah semua dosa ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah, nanti kita sudah berdoa ke Bapak Anul Bisa yang tidak masuk siapa hari ini? Asya. Asya, dan hanya satu orang tidak masuk, selebihnya yang akhwar masuk semua. Di rumah ikuan yang ada satu sama orang. Baik, anak-anak selain-selain semua. Berikutnya, kamu duduknya seperti ini. Nanti kita kembali ke kelompok satu ikuan, kelompok kua akwar. Oke? Sebelum kita mulai, mari bersama bisa menjanjikan lagu wajib. Kalau lagu wajib, semuanya berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ayo maju, maju, maju. Baik, silahkan kita kembali. Baik, kita sudah menjanjikan lagu wajib. Nah, kita angkat belajar materi ini. Kemarin kita bersikap jujur ini. Kita diharapkan setelah kamu, kita semua belajar materi ini, diharapkan kita mampu menjalankan sikap hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, mampu memahami utama sikap hormat kepada guru dan orang tua. Nanti juga kamu bisa menyebutkan contoh-contohnya. Oke, kita lihat apa yang kamu pahami dari gambar yang di depan. Silahkan dilihatnya ya. Baik, silahkan blokong tua dan lebih dahulu apa yang kamu pahami dari gambar yang di depan. Ya, maksudnya itu ada dua anak yang di depan. Dan ini kayak, kamu cari dua orang tua, kamu mau ikut. Oke, baik. Kalau kamu pahami mengatakan ada dua anak yang pamitan, kurangkan sekolah kepada orang tua. Yang blok satu? Anaknya yang merata sekolah, kita melakukan sendiri, dia saling. Nah, karena dia melakukan sekolah kepada orang tuanya, dia saling. Baik, terima kasih Akilah dan Asgar. Jadi kamu ikut tangan. Tadi kan, silahkan dibaca arpian. Anaknya tidak dapat hidup sekirian. Dia membutuhkan banyak orang lain dalam kehidupannya. Ini adalah semuanya. Dia korna harus banyak menghormati. Keduduk orang, harus dilakukan kepada semua orang. Baik, orang tua, anak muda, maupun anak kecil. Mereka semua adalah makhluk kita. Yang kedudukannya sama dengan kita menghormati orang lain. Sama hatinya menghormati orang lain sendiri. Siapa orang yang harus kita hormati? Orang yang banyak biasanya. Banyak kita harus yang kita hormati. Mereka adalah orang tua, guru, dan anggota keluarga kita. Mereka banyak membantu kehidupan kita. Nah, bagus. Terima kasih Akian. Selamat simpah. Ayah dan Ibu adalah orang baru, orang pertama yang dibesak pada kita. Ibu mengandung kita selama sembilan bulan lebih dengan penuh kekayaan. Setelah melihat, Ibu merawat dan menghormati kita dengan siada pernah bosan. Demikian juga, Ayah yang tidak adalah berusaha setiap hari untuk menafahi kita. Berarti pagi pulang sore dengan harapan keluarganya hidup sejauh terang. Meskipun lelah, Ayah tetap biar bekerja. Semua itu adalah wujud kasih sayang Ibu dan Ayah kepada anak-anak. Kenapa kita harus saling menghormati? Perhatikan sabtanya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di muka, Wais tetap membiarkan ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, amunilah semua dosa, Ibu. Sekembalanya dari muka, Wais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Wais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat-atih, ibunya mewizitkan Wais berhentang. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperan dan tidak tahu pasti akan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi, Wais dihadapkan pada dua pilihan. Menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang di amat. Bayangkan sang ibu yang tuang muncul di beratnya. Baiklah kamu tidur, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari korang. Terima kasih. Aisyah R.A. menceritakan perilak pemuda yang mencari belakang. Nabi mengatakan bahwa Wais adalah pemuda yang sangat ketahat kepada ibunya. Karena ketahatan kepada ibunya itu, nama Wais yang terkenal dan tidak terduduk lagi. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar Bikotok dan Ali bin Amitoli, beliau menceritakan tentang sosok Wais. Apabila kalian bertemu dengan Wais, mintalah doa dan istifah kepadanya. Dia adalah penuhi langit. Perhatikan di tempat temannya ada tanja berwarna putih. Belum sejak lahir, ia menderita menaik sopan. Namun atas kesalahan dan ketahatan kepada ibunya, Allah SWT menimbulkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Wais, terjadi hal yang menggembakan. Penyakit sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Para-para itu adalah turun kelangit yang dipirim oleh Allah SWT. Subhanallah, mahasuci Allah, semua dia sosok Wais ini. Demikian lagi, Pak Wais Al-Karni, pembukaan yang namanya terkenal jalan. Itu ya, kita harus selalu hormat sama orang-orang, kalau bagaimana keadaan orang-orang kita. Selama mereka tidak penyuluh kita berbuat jahat, berbuat nasihat kita harus menghormatinya. Baik, Tom? Baik, ini kesimpulannya. Ayah Bunda adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Kita harus hormat. Bapak Ibu Mulu adalah orang-orang kita di sekolah. Terus hormat kepada yang tua, desain kepada yang lebih kecil agar mencari umat Nabi Muhammad. Baik, Tom, sampai ke sini? Baik, Pak. Sekarang kita di sekusi dengan saat yang jawab. Ada yang ditanya, Pak? Tidak. Tidak ada? Sekarang kita di sekusi Bapak yang mau tanya kalau kamu tiga. Siap, keputusnya tanya? Wah. Oke, ya. Kompok dua nih. Kamu jawab pertanyaan yang lupa. Sebutkan ciri-ciri umat Nabi Muhammad s.w.w.t. Tidak ada yang lupa. Terus ada lagi? Ma'am hormati yang tua. Ma'am yang disayangi. Baik, bagus. Lompok dua. Lompok satu. Sebutkan siapa saja yang harus kita hormati. Yang terhubungan dengan manusia. Siapa saja yang kita hormati? Orang yang satu. Orang yang satu. Oke, satu-satu coba. Yang pertama, siapa kita hormati yang baru? Orang yang lebih tua. Satu saja. Yang pertama yang harus kita hormati itu orang tua. Yang kedua, siapa lagi? Guru. Guru. Yang ketiga, anggota tuan. Baru orang sekitar di. Beto? Ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai materi. Kita hormat kepada orang tua dan guru juga. Orang sekitar juga. Semoga kamu semuanya mengerti ya. Sekarang kita kembali belajar tentang jujur. Saat kita hormat kepada orang tua dan guru, insya Allah, minggu depan, ataupun pelajaran berikutnya, kita akan belajar materi tentang patuh kepada orang tua dan guru. Saat ini hormat kepada orang tua dan guru, berikutnya nanti kita belajar materi tentang patuh kepada orang tua dan guru. Semoga kamu semua mengerti dan dapat diamalkan. Jangan menghormatkan sama orang tua. Jangan menghormatkan sama orang tua dan guru, insya Allah, minggu depan, ataupun orang tua dan guru, insya Allah, minggu depan itu akan datang saja. Baik, akhirnya kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak diri dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.